Halo, kembali lagi di Infosehat Medikologi. Hari ini kita akan membahas mengenai apa yang terjadi jika kamu mengurangi konsumsi gula selama 2 minggu. Dampak negatif konsumsi gula yang berlebihan memang tidak semanis rasanya. Konsumsi gula secara berlebihan dapat membuat organ-organ tubuh menjadi tergandung. Namun, tahukah kalian bagaimana dampaknya bagi tubuh kita jika kita mengurangi konsumsi gula secara berlebihan selama 2 minggu? Berikut dampak mengurangi gula selama 2 minggu. 1. Dapat kehilangan naksumakan terhadap gula. Hal tersebut terjadi karena setiap kali mengkonsumsi gula, maka hormon insulin akan diproduksi untuk menurunkan kadar gula darah dengan segera. Keinginan untuk mengkonsumsi gula berasal dari kadar gula darah yang tinggi. 2. Tidak cepat lapar. Mengurangi konsumsi gula berlebih sama dengan menstabilkan gula darah. Ketika menstabilkan gula darah, sel-sel di tubuh dapat dengan benar menggunakan energi yang didapat dari makanan, sehingga dapat menyelap nutrisi dengan baik. 3. Kehilangan lemak yang berlebihan. Dengan mengganti pola makan mengurangi gula, lemak yang ada pada tubuh dapat terbakar dengan baik karena digunakan sebagai energi, sehingga tubuh kita akan mengalami pengurangan lemak yang lebih cepat terutama pada bagian perut. 4. Meningkatkan suasana hati. Hal tersebut terjadi ketika tubuh mengkonsumsi banyak gula, maka vitamin yang dapat digunakan untuk mencernal stres atau mengimbangi stres akan habis untuk mencernal gula. Dengan mengurangi konsumsi gula secara berlebihan, dapat membuat diri jadi jauh lebih tenang, stres akan berkurang, dan selain itu fungsi kognitif juga akan meningkat. 5. Mengurangi kekakuan sendi tubuh. Gula merupakan salah satu jenis makanan yang membuat tubuh menjadi radang. Ketika mengurangi gula, maka akan memperbaiki peradangan dan berangsur-angsur akan semakin membaik. Namun, perlu diingat ya, hal ini tidak berarti Anda tidak boleh mengkonsumsi gula sama sekali, karena bagaimanapun tubuh juga memerlukan gula. Tubuh memerlukan gula agar tetap sehat, hanya saja pekaran sehari-harinya perlu dibatasi. Sekian konten info sehat hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan nantikan konten info sehat lainnya di Youtube Medikalomi. Terima kasih.